Jadi waktu itu saya pernah tuh sekolah SMP Kenapa kira-kira saya putus sekolah SMP Karena waktu itu saya dibully Dibully Karena waktu itu temen-temen kan mungkin kalo cowok Dia pubernya tuh SDK SMP puber Saya tuh gak Dari gereja mau sponsorin saya untuk beasiswa Teologi kependetaan Oh udah beasiswa saat itu Saya tolak Saya gak mau Gara-gara Saya gak mau hidup bergantung sama sesuatu yang gak pasti Saya pengen sesuatu yang pasti Apakah boleh pacaran beda agama Pastor? Oke Ini selalu pertanyaan yang Sering ditanyakan ke saya Boleh atau tidak Saya sebagai hamba Tuhan Saya ngomong di atas firman Tuhan Yang saya imanin dan percaya Jangan Halo Sobat RP Podcast Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa Pastor Glenn Emanuel Thank you Pastor ya udah dateng nih Sempatin dateng ke sini juga Tentu kita bakal ngobrol topik-topik yang berbeda ya Pastor ya Yang tentunya pasti nanti bakal sangat memberkati banyak orang Ya jadi tentu ini pembahasannya tentu Banyak pertanyaan-pertanyaan yang gue yakin Temen-temen tanyakan semua Yang mungkin masih bertanya-tanya Seputar dari agama Kristen Terus juga mungkin perjalanan hidupnya Pastor Glenn juga Ya mungkin awal kita boleh Aku boleh nanya-nanya dulu ya Pastor ya Boleh silahkan Jadi kan Pastor Glenn ini kan sempat ngobrol-ngobrol nih Ternyata kita punya latar belakang yang kurang lebih mirip-mirip ya Sampai penting sekolah dan segala macam Kalau boleh tau Pastor Glenn Pastor Glenn ini kan ternyata usianya masih sangat muda ya Masih-masih Kalau boleh tau berapa Pastor tadi? Saya umur 29 tahun 29 tahun? Sudah melayani berapa tahun? Saya baru melayani sih baru 15 tahun 15 tahun berarti dari usia 14 tahun ya Pastor ya? Boleh ceritain gak sih Pastor? Maksudnya kok bisa mau melayani gitu? Emang cita-citanya impiannya mau melayani Tuhan atau gimana tuh? Dari kecil Jadi kalau dulu tuh memang Papa kan waktu pas kami masih kecil banget Waktu saya masih 2-3 tahun tuh Papa baru-baru bertobat kan? Oh baru-baru bertobat Dari agama lain atau? Dari agama Nenek Koyang Oh Nenek Koyang oke saya paham Pastor Akhirnya Papa tuh lagi bertobat-bertobatnya Waktu saya masih usia sekecil itu Saya suka diajak ibadah doa semalaman Ibadah tengah minggu, ibadah minggu Jadi waktu saya lihat pendeta Kayaknya keren gitu ya Jadi terus Papa saya kan juga kalau di rumah sering Sharing firman Tuhan Jadi waktu saya kecil usia segitu Saya selalu bilang saya pengen jadi pendeta Oh emang dari kecil pengen jadi pendeta? Tapi karena dulu saya gak tau apa-apa Maksudnya saya cuma suka terkagum Lihat Papa saya kalau lagi baca firman Tuhan di rumah Oh Akhirnya saya pengen jadi pendeta Tapi sering berjalanan waktu Dia pengen jadi chef lah Pengen jadi pemain bola lah gitu-gitu ya Sampai akhirnya suatu ketika Koko saya pelayanan duluan Koko saya pemain musik Dia pemain keyboard Dia pelayanan Waktu itu dia pelayanan Saya cuma Namanya juga Adik punya koko Kita ada rasa persaingan gitu ya Jadi pas koko saya Kalau lagi acara keluarga gitu Lagi Imlek, lagi Shincha Ketemu keluarga Selalu dibangga-banggain Oh ini anak saya pelayanan nih Anak saya pelayanan Lalu saya berpikir Saya juga pengen nih kayaknya dipuji-puji gitu ya Oh gitu Tapi saya pengen pelayanan Tapi waktu itu saya usianya masih kecil Lalu masih 14 tahun 14 tahun 15 tahun Mau pelayanan musik Saya gak bisa main musik Mau nyanyi juga saya gak bisa Hah? Gak bisa nyanyi pastor? Gak bisa nyanyi Gak bisa nyanyi Karena memang kami bukan dari keluarga musisi Ya Memang berangkatnya adalah Tapi suaranya bagus Puji Tuhan ya Puji Tuhan ya Mungkin itu rencana Proses Kayaknya Tuhan perlengkapi ya Berarti itu ibarat dilatih ya? Dilatih sih saya ngoles juga gak pernah sih Nges juga gak pernah? Gak pernah Gak pernah Wow Cuma diperlengkapi ini karena pengen punya hati untuk pelayanan Jadi kayaknya Tuhan perlengkapi sering berjalanan waktu Kalau boleh tau nih pastor kan berarti kan ibarat gara-gara kakak ya Gara-gara koko jadi inspirasi gitu Emang kalau boleh tau pastor dulu karakternya gimana tuh? Maksudnya kayak pengen di depan umum kah? Extrovert kah? Atau gimana gitu? Jadi tuh saya tuh orang yang berbeda dari koko saya Koko saya tuh seneng berteman Kalau ibaratnya ngejam tuh mereka main musik Rame-rame, main basket, main futsal Saya tuh enggak Oh Saya tuh punya temen satu ya satu Oh gitu Jadi satu ya sampe kelar satu aja temen Serius pastor? Serius 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 Jadi saya juga gak pernah Gak pernah nongkrong Gak pernah nongkrong Saya juga orangnya homesick gitu Kalau lagi di sekolah Mereka ini ke rumah Mereka ini ketemu papa mama gitu Oh gitu Jadi akhirnya Setiap ex school Kalau yang di luar jam sekolah Saya pasti gak ikut Saya pasti pulang Kenapa? Saya gak suka aja di sekolah Lama-lama Saya pengen pulang aja ke rumah Oh Bisa anak rumahan Berarti introvert banget dulu ya Introvert banget Introvert Terus Apa yang bisa buat berubah gitu? Berubah itu Pas saya pelayanan Dulu kenapa saya kira bergabung Di Tiberias Choir namanya Jadi kalau Koko Lenti liat Itu tuh Kan choir tuh yang kayak Shout, dance, singing gitu ya Terus Kenapa masuk situ Sebenernya gak tau Kenapa masuk situ Cuma karena itu doang Kayaknya yang available Untuk terima saya Oh Karena kan waktu itu lagi natal Butuh 5.000 orang Sama ceritanya pastor Nah betul Oh iya pada Saya gara-gara itu juga Jadi pas choir natal Kalau tidak saya madusu juga ya Madusu itu introvert kaku ya Nah biar Mama saya tuh mungkin Biar liat saya Aduh ini anak Biar gak madusu amat Saya daftarin deh ke choir gitu Oh iya Biar bisa nyanyi Bisa ngedance gitu kali ya Kok sama ya? Kita dari choir natal juga Sama Akhirnya saya gabung ke choir natal 5.000 orang Iya Saya sendirian daftar Gak ada temen Gak ada apa Iya Dan saya masuk situ Supaya gak keliatan aja Oh Tapi awalnya saya Celup-celup tangan Melayani Tuhan Akhirnya saya kecebur Sejatuh cinta Melayani Tuhan Oh dari awal itu ya Choir natal itu ya Waktu itu saya pas lagi Pelayanan saya ingat banget Saya masih 13 tahun Belum terdaftar sebagai Orang yang pelayanan Kok mirip sih Iya 13 tahun Saya juga 13 tahun 13 tahun ya Iya 13 tahun saya melayani Saya disitu nangis Pada saya berdiri 5.000 Saya berdiri paling pojok kiri Paling atas Paling atas Orang kayaknya gak ada yang liat juga Saat itu di GBK jalan-jalan GBK Oh Emang gede banget sih Jadi Saya pas itu usia 13 tahun Saya merasa Ada sekian ribuan jutaan orang Tapi saya dikasih kesempatan Buat pelayanan Oh gitu Akhirnya saya mau pelayanan Pelayanan dari sana ya Akhirnya Saya selalu dateng Paling pagi Saya selalu dateng Paling awal Paling masih kecil Masih kecil Ibadah jam 8 Saya dateng setengah 7 Saya bantu-bantuin Ngurusin kursi Padahal gak disuruh Padahal gak disuruh Udah inisiatif sendiri berarti Pengen aja gitu Pengen Sampai akhirnya Jatuh cinta sama pelayanan Bahkan sampai hari ini Saya melayani 15 tahun 15 tahun Saya belum pernah izin sekalipun Hari minggu Gak pernah izin sedikit pun Gak pernah Terlambat sampai hari ini Jatuh ke gereja Dari zaman choir Sampai jadi Pimpin pujian Sampai saya jadi pendeta Saya berusaha untuk Tidak terlambat Sekarang kan kalau Lihat jadwal pendeta kan Nanti pagi dimana Siang dimana Iya bener Apalagi hari minggu Hari minggu Tapi ya Masih terus Karena saya merasa Sejatuh cinta Jatuh cinta Jadi Oke Nah cuma kalau kita Bicara pelayanan nih Pastor Mungkin pertanyaan teman-teman nih Pastor kan Impiannya awalnya Mungkin ingin jadi pendeta gitu Walaupun pindah-pindah Akhirnya Dari koyar natal Maksudkan untuk pastor Untuk full pelayanan gitu ya Nah kalau boleh tau Latar belakangnya pastor ini Keluarga gimana pastor Dari keluarga kaya kah Keluarga yang punya Mungkin kalau anak muda Ngomong punya privilege Nah gitu Jadi enggak 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 Jadi kami tuh Saya tuh udah terbiasa Waktu SD Disebutin sama guru Belum bayaran uang sekolah Oh Ya itu biasa Atau kalau orang ujian Saya gak ikut ujian Karena belum bayaran Ujiannya nyusul nanti setelahnya Ujian nyusul setelahnya Ujiannya nyusul setelahnya Jadi Ya memang dibilang Itu naik turun lah Naik turun ya Tapi naik turun Tapi kalau diturun Turun banget Turun banget Saya inget banget Kalau saya dulu pagi-pagi Saya bangun tidur Terus saya pas bangun Saya kok gak dibangunin Ke sekolah ya Terus kok mama saya Pura-pura tidur aja gitu Kayak gak siapin apa-apa Oh saya tau Lagi gak ada uang Buat ongkos Buat ke sekolah Buat ke sekolah ya Saya gak pernah ngeles Kami semua Anak-anak gak pernah ada yang ngeles Tapi memang saya Suka matematika aja Dari kecil saya suka matematika Matematika bagi saya misteri Saya suka Suka beda-beda sendiri Oh Berarti di sekolah nilainya bagus Pastor Dibilang bagus banget Enggak ya Cuma ya oke lah Oke lah Berarti pas Di sekolah itu Dari latar belakang Keluarga yang Ibaratnya kurang ya Pastor ya Kurang-kurang Kurang Terus satu sisi juga Pastor orangnya Lebih ke introvert Segala macem Jadi banyak malunya Jadi waktu itu Saya pernah Sekolah SMP Kenapa kira-kira saya putus Sekolah SMP Karena waktu itu saya dibully Dibully Karena waktu itu Temen-temen kan mungkin Kalau cowok Dia pubernya tuh SDK SMP puber Saya tuh enggak Saya tuh kayak gak bertumbuh Maksudnya pendek gitu Pastor Saya SMP aja Saya kayaknya 140-an lah Terus saya kayak anak SD Saya kayak anak SD Sedangkan yang lain udah Mohon maaf ya Udah ada burung kakinya gitu Betul Ada jakun Soalnya udah berubah Saya enggak Saya kalau angkat telepon di rumah Saya suka ngebahas-ngebahasin Halo gitu Karena soalnya kayak anak cewek Jadi kalau saya di sekolah Dulu saya suka dibully Kalau lagi lewat Dikatain Ini lo ini Jadi saya takut Jadi saya orangnya jadi penakut Karena saya suka dikatakan Kakak kelas Dibully gitu-gitu Dibully Tapi dibully karena fisik ya Karena fisik Dan juga Pas lagi di sekolah itu Karena kami belum bayarin uang sekolah Jadi kalau lagi Setiap bulan yang belum bayarin uang sekolah Dibacain di speaker Sekolah Iya betul Saya pernah merasakan hal yang sama Jadi saya Malu Saya takut Dan waktu itu saya ujian Karena enggak bayarin uang sekolah Saya ujiannya di lorong Sendirian Taruh meja satu Dan setelah itu Semua orang ngatain-ngatain saya Iya biasa Kalau anak muda kayak gitu ya Apalagi anak sekolah ya Mereka kan cuma ibarat kan Beruntung aja kan Orang tuanya kaya gitu kan Atau enggak berkecukupan Kasian banget anak-anak Yang ibaratnya di sekolah Yang emang kebetulan Lahir di keluarga Yang memang enggak berkecukupan Terus dibully Sampai kayak gitu sih Bullinya Ngedak banget deh pastor ya Miskin lu Anak keluarga miskin Aduh Sekarang saya memang gemuk ya Tapi dulu lebih gemuk lagi Lebih gemuk Terus Rambutnya kayak mangkok Jadi udah Aduh ini Ini banget nih Enak banget buat dibully Jadi saya Ya udah gitu Akhirnya pas belum bayaran Terus juga ekonomi juga begitu Terus juga saya dibully di sekolah Saya pikir kayaknya Saya takut ke sekolah Setiap hari saya takut ke sekolah Jadi kalau saya diantin papa saya Saya bilang Pak boleh gak saya ikut ke kantor papa aja Saya gak mau Sekolah gitu Kalau pasti tau saya mungkin Sulit gitu Akhirnya karena saya seringkali diajak ke kantor Untuk Tapi juga gak usah bilang-bilang mama Gitu Masih-masih yang kita pulang Bilang aja kalian dari sekolah Saking saya takut nih Kalau boleh tau dulu papa usaha apa Papa tuh dulu Bergeraknya memang Dia sales ya Orang sales ya Dia sales manager Di bidang keramik Tapi akhirnya sempet Bangun usaha lah Jadi pas kami udah mulai SMP Papa akhirnya SMA Papa akhirnya bangun usaha Sempet lah ekonomi kita udah lumayan naik Oh dari situ Pas kayak awal-awal pelayanan tuh ekonomi lagi naik Di mobil di rumah ada dua Jadi kokoh sedihantren naik mobil satu Sedihantren naik mobil dua Berjalan dengan baik Berjalan dengan enak Tapi gak bertahan lama Dua tahun kalau gak salah Pasti tutup Collapse perusahaannya Ada ditipu juga Dan ada kesalahan-kesalahan yang lain Dan disitulah puncak awalnya Kehidupan tiba-tiba berubah drastis Oke Itu lo sempet kekurangan Tapi ini lebih daripada kekurangan Itu umur berapa Pastor Usia saya Kas 3 SMP Mau kas 1 SMA ya Oh Itu susahnya Susah banget Susah banget Saya pernah hidup tanpa listrik Tanpa air Tiga bulan karena dicopot Karena gak bisa bayaran Oh Jadi kayak orang Kayak orang tinggal di goa Wow Airnya minta matah tangga Itu di Jakarta kan Pastor Iya Tiga bulan gak ada air Gak ada listrik Iya dicabut Jadi gimana tuh Pastor Air minta matah tangga Tanpa listrik Ya tidur kipas-kipas aja Makan buat hari ini juga gak tau gimana caranya Wah Terus habis itu Pastor Pas kelas 3 SMP gitu Gara-gara tiga bulan itu Gak bisa ngapa-ngapain Gimana tuh Pastor Sampai akhirnya Koko saya tuh udah Bisa main musik Jadi dia hidup Dari main musik Main musik Main musik kemana-mana Setiap hari Dan itu buat hidupin keluarga Maksudnya ini Isi-isi event Isi-isi acara-acara Pokoknya main keyboard Kemana-mana naik motor Bawa keyboard Koko saya dari kecil Udah tanggung keluarga Tapi pas ke dari ekonomi turun itu Bapak saya Bisa dibilang Terpukul mungkin Saya mengerti Trauma ya Depresi Namanya pria Udah menikah Pasti pengen bertanggung jawab Buat istri dan anak Nah saat itu lagi gak bisa Mungkin bapak saya ngalamin sedikit Gangguan lah Sedikit Bisa mengarah ke stres ya Karena waktu itu Bisa marah 24 jam Gak berhenti ngoceh 24 jam? 24 jam Ngomongnya kemana-mana Sembarangan Disitu kami gak jadi anak bandel Kami lagi sulit Kami susah Kami gak punya uang Kami gak punya Asal saya gak punya masa depan Kala itu Kami gak bandel Kami tetep pe gereja Kami tetep pelayanan Kami gak main-main Kami sekeluarga saya Dan koko saya dan adik saya Kami gak minum-minum Mabuk-mabukan Kami gak pernah nyentuh klub Dan bar dan lain sebagainya Kami gak main perempuan Kami gak ngerokok Sampai hari kami gak pernah ngerokok Kami gak pernah main-main Wah sama Sampai kami cuma bilang Wah doa Koko gak ada keberatan Koko saya bilang gitu Koko yang cari uang Papa tinggal Dia kan marah-marah aja Maksudnya Bantu koko gitu Oke Pastor Kan pasti banyak pertanyaan juga nih Satu sisi kan Pastor kan memang Di keluarga yang ibaratnya Sempet ngalami keterpurukan gitu ya Satu sisi mungkin Pastor kan Ya mohon maaf ya Pastor ya Kalau kita bicara pendeta kan Pasti Bukan Orang mau jadi pendeta kan Bukan buat jadi kaya ya Pastor ya Atau gak Bukan buat ngejar kekayaan gitu Sempat ada ketakutan gak sih Pastor Pas lagi Udah menjelang dewasa Tapi ekonomi Sempat terpuruk gitu Iya Dulu tuh makanya Saya punya pengalaman Background keluarga seperti itu Impian saya Cita-cita saya Kecil pengen jadi pendeta tuh Sirna rasa-rasanya Jadi waktu tahun 2014 Saya ditawarin Sama Dari gereja Mau sponsorin saya Untuk beasiswa Teologi kependetaan Oh udah beasiswa saat itu Saya tolak Saya gak mau Gara-gara Saya pengen Merubah nasib keluarga Saya pengen jadi pengusaha Saya pengen bekerja profesional Iya Supaya bisa angkat Derajat keluarga Dulu kan Kalau kita gak punya uang Keluarga Saya pengen anggap sih Iya betul Keluarga ngilang Setuju Jadi kata-kata ini Gosip Iya Kita memang bener-bener Sendirian aja berlima Saya dulu berpikir Saya gak mau Keluarga saya Menderita Saya pengen kerja Saya pengen Kaki jadi kepala Kepala jadi kaki Untuk bisa merubah itu Iya Jadi waktu ditawarin itu Saya gak mau Saya gak tanya Tuhan Saya gak berdoa sama Tuhan Pertama saya bilang Saya gak mau Karena saya bilang Pertama mau makan apa Iya Saya gak mau hidup bergantung Sama sesuatu yang gak pasti Iya Saya pengen sesuatu yang pasti Pada waktu itu Saya belum paham Yang bener seperti apa Oh Padahal yang pastikan Di dalam Tuhan ya Iya Bener ya Jadi disitu Pastor rasu Keputusan buat kerja Iya Saya kira keluar dari situ Saya gak mau ditawarin Beasiswa Saya kerja Saya mencoba kerja Dimana-mana Saya kerja pokoknya Apapun yang bisa saya lakukan Saya lakukan Saya bekerja selama 2 tahun Tuhan tidak berkati saya Dalam pekerjaan saya Oh di bidang apa itu Pastor Saya jadi Konsultan HR Konsultan HR Jadi recruitment service ya Oh 2 tahun Selama 2 tahun Setiap proyek yang Bos saya itu Puji Tuhan Baik banget sama saya Setiap proyek yang udah mogol Lempar ke saya Supaya saya ada penghasilan Oh gitu Tapi tiba-tiba bisa gagal Kalau saya yang pegang Hah Waduh Saya berasa kayak Yunus Disuruh kemana Saya kabur kemana Kayaknya ditulun paus ya Oke Sehingga cerita Saya punya temen di kantor situ Penjualannya juga gak sebaik itu Tapi Lebih baik dibanding saya Waktu itu Klimaksnya adalah Aosad yang di PHK Karena salesnya Gak capai target Selama 1 tahun Dan 2 tahun Akhirnya Saya pikir Saya yang mau dipotong Iya Karena saya zero sales Betul Itu temen saya Hah? Temen yang ada sales? Iya Tapi memang gak capai target Tapi ada penjualan Ada penjualan Dia punya anak Dia punya istri Dia usianya jauh di atas Saya itu Saya bilang kayaknya Jangan deh Akhirnya saya doa sama Tuhan Saya berpuasa Saya berdoa Saya bilang saya pengen denger suara Tuhan Saya pengen tau apa yang Tuhan mau buat dalam hidup saya Saya bilang saya akan ikut Saya gak akan bandel lagi Akhirnya tahun 2017 Saya dapet jawabannya Akhirnya saya disendirin sebuah pekerjaan itu Saya kembali melayani full Pada waktu itu Dan akhirnya Panggilan itu datang lagi Saya ditawarin lagi beasiswa di tahun 2018 Oh untuk pelayanan ya? Saya maksud Teologi Teologi kependetaan Terus akhirnya Pastor akhirnya Ambil beasiswanya ya? Ambil beasiswanya 2014 saya mulai kuliah Dan 2022 Saya menyelesaikan kuliah saya Oh berarti baru 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu ya Dan baru Baru banget Satu minggu kemarin Saya ditelepon lagi untuk Ambil kuliah S2 lagi Magister Teologi Kependetaan Boleh tau diambil gak? Kebetulan ambil Wah waktu Pastor Oke Pastor Ini kan berarti Pastor kan ibaratnya Udah kurang lebih Melayani kurang lebih 15 tahun Iya kurang lebih Pasti kan banyak juga Jemaat-jemaat yang mungkin bertanya-tanya Atau gak mungkin banyak juga Teman-teman Pastor yang bertanya-tanya ya Soal namanya kekristenan gitu Oke Ya jadi contoh nih kan Mohon maaf Pastor ya Pastor kan ada di gereja Tiberias Iya Ibarat tuh Tiberias itu kan memang Gereja megacers Yang luar biasa ya Pastor ya Ibarat sangat memberkati Banyak jemaatnya juga Tapi satu sisi Saya tau bahwa Banyak banget perdebatan Terutama perdebatan soal namanya Minyak urafan Oke Mungkin kalo boleh tau Pastor Kalo dari sisi Pastor sendiri Bagaimana Pendapatnya? Memang Sebenernya ada satu hal yang tidak terbantakan Yaitu adalah pengalaman pribadi Pengalaman pribadi Kita bisa bilang teorinya ini Teorinya ini Tapi Kalo udah pernah ngalamin Gak bisa dibantahin Bener ya Oke Contoh kan kayak Koko aja kan putus SMP sekolah Iya Orang bilang kalo putus sekolah SMP gak bakalan bisa berhasil Iya Tapi kok kok ngalamin sendiri kan Kok kok bisa berhasil Artinya Memang kita sekolah Perlu Penting Tapi gak Maksudnya gak semua orang terpanggil dengan itu juga Iya Ya kan ternyata Dan pengalaman dari geleja kami adalah Gembala sidang kami Mendiang Papa Riaji Memiliki pengalaman Khusus sama Tuhan Bahwa Diperintahkan dari Ini melalui kesaksiannya ya Diperintahkan sama Tuhan Untuk membalikkan sarana Seperti zaman kisah para rasul Mulai ini dengan minyak urapan Dengan perjamuan kudus Seperti itu Oh berarti pas zaman kisah para rasul tuh Memang banyak pelayanan yang berhubungan dengan minyak urapan Betul Kalo kita baca dari kisah para rasul Banyak ayat-ayatnya dimana Mereka melalui dengan minyak Dan disertai oleh banyak mujizat Oh Dari situ Iya Betul Jadi memang Dan kami pun selama gereja ini ada Tiberias Ministri ada 36 tahun Gereja Tiberias ada selama 34 tahun ini Begitu banyak mujizat Yang bisa kami lihat Dan bukan hanya kami lihat Namun kami rasakan Saya pun pribadi Rasakan gitu Oh apa pengalamannya pastor Pengalamannya adalah Dulu Kami tuh dibiasain Setiap keluar rumah Kita diurapin dulu Pake minyak urapan Supaya ya kita doa Tolak celaka Tolak gitu-gitu Tolak marah bahaya Waktu itu Adik saya tuh Kalo mau dipake minyak urapan Kayak ah udahlah Mungkin udah agak gedean Kayak ah udahlah Ah udahlah Ngegampangin Ngegampangin Tapi mama saya selalu Gak pernah lupa Untuk ngurapin anak-anaknya Mama saya Satu ketika dia Dia harus bekerja juga Sambil kuliah Dan jamnya gak ngejar Kalo naik mobil Jadi harus naik ojek online Oke Naik ojek online Dapet ojek yang kurang bijaksana Dia nyalip sebuah truk Dari sebelah kiri Dan mepet Dan akhirnya jatoh Ke kolong truk sambil jalan Gerih banget Dan puji Tuhan Adik saya seharusnya itu kelindes Seharusnya Tapi Tuhan menyertai Saya percaya Yang diimanin orang tua saya Tergenapi Adik saya bebas celaka Bebas marah bahaya Motornya kelindes Supir ojeknya kelindes Kakinya Adik saya sama sekali Gak kelindes sedikit Bahkan luka baret sedikit pun Gak ada Shoknya ada Setelah itu langsung Gak bisa Gak boleh nyepelein Bagi orang tua udah bilang Pake minyak urapan Mujizat Tuhan Mujizat Saya pas dengernya kaget Karena Truk delapan Yang bandnya delapan gitu Masuk ke kolong situ Iya itu kan Ibarat biasa orang Pasti kena Apalagi bandnya gede-gede kan Dan itu orang yang di depannya Kena Motornya kena Adik saya gak kena Ibarat tepat di bawah kolongnya Pasti denger kabarnya Terus saya ditelepon Wah saya panik Saya mau Nangis kejer Saya takut gitu ya Sampai kan puji Tuhan Gak kenapa-napa Dan banyak lah pengalaman-pengalaman Yang lain gitu ya Nah pastor kan pasti juga banyak nih Orang-orang Kristen Yang ngomong kayak gini Yang saya sering denger nih Kenapa harus pake minyak urapan Kan bisa pake Tumang tangan aja Kan bisa kita pake Kita berdoa aja Kenapa harus Dengan minyak urapan gitu Oke Sebenernya kalau kita mau melihat Dari Secara Alkitab ya Bahwa Seringkali Alkitab Menceritakan Dan banyak berbagai Sarana yang lain Contoh Waktu zaman Bangsa Israel Mokoli Tanah Mesir Saat semua Anak sulung Mau dimatiin Tulangnya yang terakhir Diolesi dengan darah Di depan pintu Oh iya Itu sarana Betul Waktu Tuhan mau menyembuhkan Seorang yang buta Tuhan Yesus pake sarana Dia meludah Dia aduk-aduk Sembuh Jadi kalau kita mau bicara tentang sarana Sarana selalu dipergunakan Contoh Atau 5 roti 2 ikan Itu sarana Tuhan pake sarana Tuhan bisa gak kasih makan langsung 5 ribu Orang Laki-laki tiba-tiba langsung kenyang Bisa aja Tapi Tuhan menggunakan sarana Oke Jadi kalau misalnya kita mau berkaca dari sarana Apakah itu Kenapa harus pake sarana Seringkali memang Dipergunakan Bahkan di Alkitab pun Banyak menjelaskan Peristiwa-peristiwa seperti itu Oke Terus mungkin juga Apa satu sisi kan Kalau kita berdua ya Pastor ya Kan gak mungkin Semua jemaat Atau semua orang Kristen itu Punya iman yang sama ya Iya betul Ibarat itu dia butuh dikuatkan Betul Nah mungkin dikuatkan itu Perlu pake media Iya betul Medianya itu minyak urapan gitu Berarti Pastor ya Betul Oh oke Jadi ibaratnya dengan Minyak urapan itu kan Mereka percaya Iya Terus bahwa minyak urapan ini Bisa menyembuhkan dan segala macam Artinya kan Itu kan sesuatu yang baik ya Pastor ya Betul Karena fokusnya adalah Contohnya seperti ini Saya punya handphone Saya punya whatsapp Oke Fokus saya bukan tentang whatsappnya Fokus saya adalah Saya bisa chat kokoh Iya Jadi intinya adalah Sarana itu dipergunakan Bukan sebagai tujuan akhir Betul Tujuan akhirnya adalah Tujuannya adalah Tuhan Yesus itu sendiri Iya Apa artinya sarana Sarana itu adalah penjembatan Penjembatan Antara kita bisa mencapai itu Gitu Makanya saya Saya punya whatsapp Saya punya handphone Tapi bukan ini yang saya agungkan Yang saya agungkan adalah Saya chat seseorang Dan pesan saya tersampaikan Kepada orang tersebut Seperti itu sarana Kalau kita mau berkaca dari Secara KPBI pun Sarana adalah Sesuatu yang dipergunakan Untuk mencapai sebuah tujuan Iya Tujuan utamanya adalah Tuhan Yesus Jadi yang diagungkan Bukan tentang sarananya Tetapi tentang Tuhan Yesusnya Dan dengan cara Menggunakan sarana itu Oke Bener-bener Sarana itu Yang ibarat jembatan Penghubungan saja Betul Ibarat tujuannya tetap bersama Betul Ngomong-ngomong soal minyak Apa nih Pastor Boleh gak nanya-nanya Seputar yang Mohon maaf ya Melita ya Melisa Melisa ya Oke Yang ibarat kan Sempat Ada mujizat ya Pastor Di sana ya Mungkin boleh ceritain Pastor Jadi pada waktu itu kan Dari keinginan keluarga Kelinduan hati keluarga adalah Saat Melita mau ditanamkan Pada masa itu Keluarga ingin sekali Untuk dibuat berdampingan Dibuat berdampingan Dibuat berdampingan Jadi makamnya Melisa itu di Bekasi Kami mau pindah Kami mau taruh Melita di Karawang Pada waktu itu Bingungnya adalah Itu lagi liburan Lebaran hari kedua Kami berpikir Kami akan kekurangan SDM Dan kayaknya sulit Untuk pindahin ke sana Tapi memang Permintaan Papa dan Mama Dan kita mencoba untuk Lakukan Dan dengan dibantu Sama keluarga besar juga Akhirnya bisa terrealisasi Jadi akhirnya adalah Kita akan ketemu Melita di Karawang Melisa kita bawa dari Bekasi Ke Karawang Jadi waktu pas Mau di pembongkaran Perwakilan dari keluarga Menjaga di sana Oke Di sana Pas di pembongkaran Memang Saya kurang tau Kenapa bisa ada media Sebanyak itu di sana Pada waktu itu Jadi pas dibongkar Kami gak ada ekspektasi Apa-apa Ternyata pas dibuka Keluarga besar Semua kaget Karena Sama persis Seperti waktu ditanamkan Sama persis Sama persis Make upnya tidak luntur Make upnya gak luntur Make upnya gak luntur Bajunya tidak rusak Bahkan pas waktu dibongkar Jadi tanahnya itu banjir Penuh dengan air Tidak ada air yang masuk Sedikit pun Wow Bahkan Kesaksian dari keluarga Keluarga Dari keluarganya Melita Sampai kaget Berpikir Ini masih bangun ya Sampai kaget Dicium-cium Dan tidak berbau Sama sekali Sampai kaget Ditepok-tepok pipinya Kayak Kak bangun Karena dikira Bener-bener kayak Orang lagi tidur Tidak berubah Selama 3 tahun 4 bulan 3 tahun 4 bulan Yang saya kaget itu Make upnya gak luntur Mereka gak luntur Wow Buji saat Tuhan sekali itu ya Dan tidak ada bagian tubuh yang rusak Itu ibarat kalau bukan tangan Tuhan Siapa lagi Iya betul Memang kami diajar Dari melalui pengajaran gereja kami Bahwa setiap jasad Yang mau disemayamkan Diurapi dengan minyak urapan Karena kami punya iman Suatu hari nanti Kita bukan Kita saat orang meninggalkan dunia Setelah kita akan berkumpul Sama-sama lagi di surga Iya Benar sih Wah ini keren banget ya Surasi teman-teman semua Oke ini kan Mohon maaf Pastor ya Pertama pasti Saya sebenarnya Kurang nyaman sebenarnya Kalau Bahas ini ke Pastor juga ya Melita ya Cuma yang mau saya bahas mungkin Tentang Pasangan hidup Oke Ya Tentu kita gak bahas Melitanya Kita bahas tentang pasangan hidup Nah kalau Pastor sendiri nih Menurut Pastor Bener gak sih Kalau Kan banyak orang yang ibaratnya tuh Jatuh cinta Pacaran dan segala macam Mereka kan berharap Bahwa Kehidupan percinta mereka itu Bakal seperti Verital gitu ya Bakal indah-indah Dan seterusnya gitu Mas Pertama percayakan hal itu gak Saya percaya cinta itu Datangnya dari Tuhan Iya Cinta itu datangnya dari Tuhan Karena Firman Tuhan bilang Tuhan adalah kasih Tuhan adalah kasih Dan kasih adalah Ia sendiri Yes Jadi perasaan cinta itu Tengah dari Tuhan Dan pastinya dari Tuhan Akan membahagiakan Seharusnya memang cinta Itu harusnya membahagiakan Iya Tapi seringkali kita gagal Dalam mengasihi Dan dalam dikasihi Dalam mengasihi Ataupun dikasihi Dikasihi Karena kita tidak punya gambaran Yang benar tentang kasih Bagaimana kalau kita punya gambaran Yang benar tentang kasih Ya melalui kasih itu sendiri Tuhan Yesus itu sendiri Iya Kalau kita mau ngomong tentang kasih Kasih itu seperti apa sih Kasih itu bukan tentang berbicara Seberapa banyak Kita ngomong I love you setiap hari Iya Bukan Tapi kasih berbicara tentang Apa yang kita lakukan Sehingga menunjukkan kasih kita Oke Dan tanpa syarat Tanpa syarat Maka kalau kita belajar Dari iman ke kristenan Kita kalau baca firman Tuhan Kita cukup aneh ya Kalau ditampar pipi kare Kasih pipi kiri Oke Kalau firman Tuhan ngajar Kasihilah musuhmu Bukan seharusnya Kalau orang dunia ngomongnya Kalau lu baik Saya lebih baik Tapi kalau lu jahat Kok juga bisa lu jahat Iya Biasa selalu seperti itu Selalu ini ya Take and give Tapi kan ke kristenan Tuhan mengajarkan Gak gitu cara mainnya Kasih Tentang Give Oke Jadi kalau memang Seorang yang Cinta Tuhan Ketemu sama orang yang cinta Tuhan Mereka menjalin sebuah hubungan Dalam Tuhan Dia akan mengerti dengan sempurna Bagaimana cara mengasihi Dia akan mengasihi Bukan karena Oh udah dikasihi Jadi gue kasih juga deh Nanti suatu hari nanti kamu lagi jahat Saya juga jahat juga Iya Kalau kedua-duanya mengenal tentang konsep ini Tentang kasih yang sesungguhnya Pasti ya Pernikiannya akan membahagiakan Pernikian akan membahagiakan Meskipun tantangannya adalah Pasti ada aja Oke Pasti ada aja ya Namanya penetrasi Namanya kita masih dalam kedagingan Kita masih belum sempurna Setuju Tapi kalau kita punya konsep pemahaman yang benar Kita punya Pola pikir yang benar Kita akan ngerti Apa sih artinya mengasihi Oke Mantap Nah cuma kalau kita bicara nih Pastor Kita bicara soal namanya mengasihi Nanti kan Pastor bilang kan Ibarat cinta itu tentang Mengasihi ya Cinta tanpa syarat gitu Ya Nah tapi kan Nyatanya di dunia ini kan Apa-apa pakai syarat gitu ya Pastor ya Oke Jadi misalnya kalau gini gimana Pastor Kalau misalkan nih Anggaplah Boleh gak kita bahas tentang namanya perceraian Oke Jadi misalnya ada Misalkan mereka ketika menikah Salah satunya itu Tiba-tiba malah menyakiti pasangannya gitu Oke Malah menjahati pasangannya Oke Jadi ibaratnya pernikahan mereka itu jadi Berantakan gitu Yang jadi penuh konflik Nah kalau menurut Pastor sendiri Kan di Kristen kan sebenarnya diajarkan Untuk tidak boleh bercerai Tidak boleh bercerai Pandangan Pastor sendiri gimana? Saya percaya kalau Firmat Tuhan bilang Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan Gak bisa dipisahkan oleh manusia Ya Artinya kalau orang yang sudah menikah seharusnya Tidak punya hak atas pernikahannya lagi Untuk bilang pisah Oh Karena kalau Firmat Tuhan bilang Kalau pasangan suami istri yang udah jadi satu Akhirnya satu Menodai kehormatan pernikahannya Ya Lalu Mohon maaf ya Anggaplah sesatu orang ini berzina Yang dosa itu siapa? Dua-duanya berdosa Karena mereka sudah jadi satu di dalam Tuhan Oh Jadi bagaimana caranya? Kalau ada satu orang yang Mungkin Tuhan izinkan untuk dia ngeliatin proses itu ya Berdoa untuk dia Untuk dia kembali bertobat Kembali minta ampun sama Tuhan Jadi seharusnya Solusi dalam pernikahan bercerai itu Bukan konsep kebenaran Seharusnya gak boleh Makanya Anak-anak muda yang masih berpacaran Yang lagi berkomitmen Apa gunanya pacaran? Kenali pasanganmu dengan sungguh-sungguh Menurut saya Memilih pasangan untuk kita nikahi Bukan hanya memilih Dan melihat kelebihannya Ya Memilih juga kekurangan yang bisa kita terima atau enggak Oke Contoh Kalau kelemahannya adalah Si cowok tukang pukul Jangan mau Contoh Si ceweknya tukang selingkuh Jangan mau Iya bener Tapi kalau kelemahannya Ya dia bangunnya agak siang Ya dia gak bisa masak ya Udah itu it's okay lah It's okay Jadi bener-bener kita lihat dari ujung ke ujung Kita bener-bener yakin gak Yakin gak Setuju Kalau pastor sendiri nih Kalau boleh tau Mohon maaf pastor sekali lagi ya Melita itu Mantan Eh sorry Bukan mantan Kita bicara melita itu Pasangan keberapa? Aduh Atau first? Jujur Enggak first ya Oh enggak first Karena memang beda umurnya jauh Saya juga beberapa kali gagal dalam Menjalin sebuah hubungan Bahkan sempat saya dulu hampir Mau menikah sama orang lain Sebelum jalan hubungan sama Melita Oh sempat mau nikah sebelumnya juga Tapi memang ya Saya bukan untuk dia Dia bukan untuk saya Jadi memang bukan jalannya Dan akhirnya Setelah saya udah mulai Kayak skeptis dengan hubungan Kayak saya berpikir Udah deh Capek kayaknya pacar-pacaran mulu ya Kayak saya mau tetap diri aja Kayak mau sendiri aja dulu Melita dateng Melita Kita kami memang kenal lama ya Kami temen lama Oh temen lama Kami temen lama Tapi memang saya tau Melita Dari Melita masih kecil Karena beda kami umurnya 6 tahun Oh 6 tahun ya 6 tahun Cuma karena memang saya Mungkin dewasa duluan kali ya Karena 6 tahun jawab banyak gitu ya Jadi Memang Pas waktu saya kenal dia Saya udah kerja Melita masih SMP Hah? Masih SMP? Iya kadang-kadang saya lulus SMA Melita masih baru masuk SMP Oh gitu 6 tahun Kalau boleh tau keberapa pas war Kayaknya banyak ya Gak asal dihitung I don't know Lupa ya Lupa ya Lupa ya Kalau salah jawab Wah iya Saking banyak ya Waduh Oke Jadi dari situ Akhirnya Dari SMP Melitanya Terus pasornya SMA Pacaran disitu Oh enggak Saya cuma kenal disitu Pas waktu di SMP Saya udah keluar SMA Kami baru kenal disitu Karena Melita baru gabung Divisi pelayanan Yang sama-sama-sama dengan saya Tapi ya cuma temenan biasa aja Temenan biasa Terus kami baru kenal Baru deketnya banget itu Tahun 2021 ya Oh 2022 lagi 2022 2022 Kita baru deket lagi Oh 2022 itu baru deket Akhirnya itu pas saya Lagi Berdoa sama Tuhan Tuhan saya pengen sendiri aja dulu deh Saya pengen enjoy dengan diri saya Iya Saya mulai Wah aktif main futsal lagi Ma temen-temen Saya mulai kayak Udah perkegiatan kerja Gereja Keluarga Itu-itu aja Iya Tiba-tiba suatu malam Melita chat saya Melita chat saya Udah lama kami Udah enggak ngobrol Terus pas dia chat Saya cuma mikirnya gini Mungkin dia mau pindah gereja kali Iya Dia mau pindah pelayanan Karena dia sibuk kan Sebagai Melitasi debutar gitu Awalnya suka enggak tapi Awalnya sih enggak ya Biasa aja Biasa aja Karena memang beda umur Kayaknya memang Oh jaraknya Jauh-jauh Jadi saya menganggap Cuma saya selalu Kalau liat dia Saya lucu aja Jadi saya suka isengin dia Dari dulu Kan Melita Melita kembar Mereka selalu kemana-mana Berdua Pakaiannya mirip-mirip Gitu jadi Tapi yang saya suka isengin Cuma Melita Oh gitu Kayak selalu saya isengin aja Saya suka bikin dia Teriak-teriak gitu Oh Lalu-lalu dia baper Mungkin Aku enggak tahu ya Mungkin ya Dan sebabnya pas di malam itu Dia Konteks saya Akhirnya kita Jadi ngobrol banyak Awal mulanya Bukan cerita tentang Perasaan atau romance Gitu enggak Tapi ngomongnya tentang Apa yang udah Tuhan Berkati kita Apa yang udah Tuhan Buat dalam hidup kita Di talknya disana ya Di talknya disana Kami kalau Saya kalau ngomongin Tuhan tuh Enggak ada habisnya lah Enggak ada habisnya Enggak ada habisnya Jadi Melita tuh Partner saya Untuk ngomongin Tuhan Oh Oke Pastor Saya jadi Ada pertanyaan ya Menurut pastor itu Kalau kita memilih pasangan nih Apakah harus sesuai Tipe kita Apa yang kita mau Atau Enggak harus sesuai Sama tipe kita Tapi kita punya Komitmen Untuk fight bareng-bareng gitu Karena kita saling mencintai gitu Oke Dulu saya berpikir gini Saya tuh gak pernah deketin orang Saya gak ngerti cari deketin orang Oh gitu Saya gak pernah Misalnya saya suka sama orang Terus saya deketin kayak Eh hai gitu Saya gak berani saya Oh gak berani Gak berani Ampernya gue gak berani saya Jadi kalau ada orang kayak Makanya Melita ngechat saya Dan ngajak teleponan Ke akhirnya kita ngobrol Kita belum bisa deket Kita pacaran akhirnya Iya Tapi sih kalau yang kayak Cocok ya Kenalan eh jalan gitu Kayak gak berani saya Saya kalau gak dejek Saya kayaknya gak Gak bakalan ngomong deh Akhirnya Dulu saya berpikir Saya gak punya kriteria Selama dia Mungkin dia mau sama saya Ya Kita jalanin ya Ayo gitu Oh gitu Saya gak punya standar spesifik Saya gak pernah doang minta sama Tuhan Minta pasangan Tapi setelah saya kenal Melita Saya tau standar yang baik Untuk memilih pasangan Oke Kalau Melita tau standar Pasor gimana nih Yang pertama adalah Orang yang cinta Tuhan Di atas cinta sama kita Oke Karena kalau dia cinta sama kita Dia lupa sama Tuhan Ya bahaya Setuju Bahaya Makanya ada orang yang Sampai menyerahkan hidupnya Rasa-rasanya Berantem sedikit Mau bunuh diri Oh iya Kan banyak loh Banyak Banyak Mohon maaf ya Akhirnya menggantungkan Rasa aman dan rasa percaya Sama pasangannya Manusia mengecewakan Iya Sampai kapanpun Kita misalnya kita berteman Kita bersahabatan Nanti misalnya ke depan Saking percayanya Semua dikasih Dan diberikan gitu Iya Manusia akan mengecewakan Akan ada Akan ada waktunya Akan ada waktunya Tapi kalau kita gantungin itu Sama Tuhan Tuhan gak pernah mengecewakan Jadi kira-kira saya Saya balik konsepnya Kalau saya mau Cinta seseorang Orang itu cinta Tuhan saya dulu Dengan Dengan sedalam itu Dengan sedalam itu Supaya konsep Tentang mengasih Kita sama-sama paham Jadi saya punya standarnya Orang yang benar-benar cinta Tuhan Lebih mencintai saya Terus orang yang benar-benar Keluarganya tertanam Di dalam Tuhan Benar-benar orang yang Di dalam Ya saya percaya ya Pasangan itu tuh Cerminan diri Kita kan bisa jalanin hubungan yang nyaman Sama orang yang Ngirip ya sama kita ya Iya betul Setuju Kalau contoh saya Kehidupan saya Satu minggu di gereja Kalau dianya enggak Misalnya dia di tempat yang berbeda Iya Sama saya jauh Kelabing gitu Aduh nyamat ya Kayaknya enggak deh gitu Iya Jadi saya berpikir Ya kriteria-kriteria Seperti itulah Orang yang benar-benar cinta Tuhan Di atas mencintai saya Oke Dan pasangan kita adalah Cerminan dari diri kita Keren banget nih Coachnya nih ya Bikin coach keren nih Pastor Makanya kalau kita mau Mau punya pasangan yang baik Kita jadi baik dulu Harus baik dulu Makanya kalau masih masa-masa single Punya iman nih Pengen punya pacar yang begini-begini Kita jadi begitu dulu Iya betul Supaya kita dapat cerminan diri kita Iya setuju sih Jangan ngarep pasangannya seperti itu Seperti itu Seperti itu Kita harus Itu dulu ya Betul Keren banget nih Oke Pastor Kalau kita bicara ya Anak muda zaman sekarang kan Ibaratnya tuh Oh Oke Ini ada Masukan dari tim saya nih Pastor Ada pertanyaan-pertanyaan menarik nih Oke Sepertinya ini Tim-tim saya ini Saya ngerasa ada hubungannya Dengan pertanyaan itu nih Pastor Oke kenapa itu Apakah boleh pacaran Beda agama Pastor Oke Oke ini menarik Ini selalu pertanyaan yang Sering ditajakannya saya Boleh atau tidak Saya sebagai hamba Tuhan Saya ngomong di atas Firman Tuhan Yang saya iman dan percaya Jangan 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 Oh Karena kenapa Oke Kita juga gak mau kan Membuat dia Meninggalkan Kepercayaannya dia Menodai Kepercayaannya dia Iya Kok tanya nih gini Boleh gak Saya layanin dia Kita pacaran Kita layanin dia sekalian Supaya dia juga Pindah ke kita Iya Kurang baik Kurang baik ya Kalau memang dia mau mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat Biarlah dia mengenal Secara pribadi terlebih dahulu Oke Secara pribadi terlebih dahulu Boleh gak kita jalanin bareng Supaya dia kenal Tuhan Melalui kehidupan kita Boleh Tapi gak harus berpacaran kan sebenarnya Iya gak harus berpacaran sih Boleh juga kita sambil Sambil bantu Direct Bantu guide Tapi Gak usah dipacarin dulu Bener-bener sampai yakin dulu Yakin gak Jangan sampai udah dijalanin Ntar bingung di ujungnya Udah lima tahun pacaran Betul Ntar bingung nih Satu Punya kekuatan imannya sama Dalam Yang satu juga sama Oke Misalnya kita tega sih Kita biarin dia dibuang sama keluarganya Atau dia harus bertengkar sama keluarganya Pastikan gak kan Biarlah kalau dia memang dia mau mengenal iman kekristenan Biarlah dia melalui Tuhan Betul Setelah itu baru gitu Oke jadi tidak diperkenankan Saya tidak menyarankan Tidak menyarankan ya Ya tolong ya Yang dinanya-nanya ini tolong ya Tidak menyarankan Yang punya pasangan beda agama ya Ya sudah lah Harganya agama masing-masing Oke Nah coba pastor Kalau kita bicara agama ya pastor ya Kan saya kadang-kadang melihat juga tuh Kan kita bicara Orang-orang dunia Itu pasti suka ngomong kayak gini Atau gak Oh mohon maaf Mohon maaf Ini terlalu agama bahasa saya Anggaplah Saya kan sering denger Kata-kata orang seperti ini Enaknya jadi kriston ya Cukup percaya Tuhan Terus diselamatkan gitu Nah terus Satu sisi Saya pernah melihat Ada orang kayak gini pastor Ibarat dalam mencari uang Karena dia bingung Mintanya sama siapa Tuhan itu jadi banyak pastor Pernah denger gak pastor ceritanya Jadi di satu rumahnya Ada Tuhan A Tuhan B Tuhan C Tuhan D Katanya Kalau hari lagi Dia berkatnya sama Tuhan A Dia ke Tuhan B gitu Nah yang pertanyaan saya adalah Ketika dia minggal Gimana itu pastor ya Kan katanya kan Percaya Tuhan Yesus diselamatkan gitu Kalau pastor sendiri gimana Gini Kalau menurut saya ya Kalau kita Kita berpikir bahwa berkat itu Tentang hanya tentang materi Ya Sebab itu udah konsep yang salah Oke Berkat itu bukan hanya Bukan hanya tentang materi Karena Materi bisa datang dari Tuhan Ya Materi bisa datang dari yang jahat Ya setuju Waktu pas Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam Di Padanggurun Tuhan Yesus dicobai Sama Iblis Kalau memang kau anak Allah Berubah Allah ini jadi Batu ini jadi roti Atau lompat dari situ Dan Kalau sembah dia Akan dia kasih semua dunia Setelah isinya Artinya apa Oke Kekayaan Kejayaan akan dikasih Oke Jadi pertanyaannya adalah Apakah Berkat itu tentang materi Selalu Semua yang datang dari Tuhan Enggak juga Bisa dari yang jahat Setan pun bisa kasih Bisa kasih Tetapi Apa yang datang dari Tuhan Akan kekal Dan memberi damai Tapi apa yang bukan dari Tuhan Akan tidak kekal Dan tidak damai Makanya seringkali orang Mau ngambil jalan pintas kan Ya Contoh Ada yang korup Ya Sebab korup itu Dia mengambil Sesuatu berkat Yang belum waktunya Contoh misalnya Masa hidupnya 20 tahun Oke Dalam waktu 10 tahun Dia pengen buru-buru Cepat kaya Seperti 10 tahun mendatang Dia korupsi Dia ambil jalan pintas Dia ambil rejeki dia Di masa depan Dia ambil rejeki anaknya Dia ambil rejeki keturunannya Yang akhirnya akan membuat Dia sengsara Di kemudian hari Bener Yang ibaran Jadi reputasi buruk Sampai ke keluarga-keluarganya Anaknya Cucunya Semuanya Betul Karena mau bikin jalan pintas Orang berpikir Udah biar cepat kaya deh Enggak Dia sedang mengambil berkat dia Yang belum waktunya Dan akan membuat Dia melarat Di kemudian hari Itulah makanya orang yang Kalau berpikir korup itu baik Coba pikir dua kali Karena itu akan mengambil Rejeki kamu Di masa depan Rejeki keluarga kamu Keturunan kamu Setuju Jadi kita sebagai orang Kristen Gak perlu iri ya Pastor Jadi misalnya kadang ada Seseorang yang lebih kaya Daripada kita Padahal ibaratnya Kita udah kerja keras Gila-gilaan Mungkin Ibarat tidur cuma 3-4 jam setiap hari Terus kita ngeliat Temen kita Pastor Gila nih orang gak ngapa-ngapain Kita gak perlu iri berarti Betul Karena Ini sih Setiap orang punya pertarungannya Masing-masing Oke Kayak contoh Misalnya Koko Dengan kehidupan Koko Saya dengan kehidupan saya Setuju Kita bukan sebuah pertandingan Pertandingan yang sesungguhnya kan adalah Kita dengan diri kita Iya Kita jadi versi yang lebih baik Dari diri kita besok hari Besoknya lagi Besoknya lagi Benar Kalau kita mau adu-aduan Gak akan pernah bisa Benar Gak akan pernah bisa Dan kita gak bisa ngukur semuanya itu Dari kekayaan atau gak Dari materi Betul Karena kita gak tau Orang itu dapet uang Kayak gimana gitu ya Poster Jadi buat anak-anak muda Ada pesan-pesan gak Poster Pertama yang punya mindset Aduh gue harus cepet kaya nih Harus cepet sukses nih Tapi dengan cara yang tidak benar gitu Ibaratnya digudain Untuk melakukan cara tersebut gitu Iya Makanya itu Pesannya adalah Apa yang kita lakukan Tidak didasari oleh kebenaran Iya Akan mendatangkan malapetaka nih Kemudian hari Malapetaka Malapetaka Saya percaya berkat Tuhan Gak pernah ketukar Setuju Berkat Tuhan gak pernah salah Gak pernah salah Kalau Tuhan mau berkatin kita Tuhan tahu kapasitas kati kita Oke Kalau kita diberkati banyak Karena Tuhan tahu nih Kita bisa jadi berkat Buat banyak orang juga Iya Kita pasti gak dipercayakan banyak Namun Tuhan tahu Kalau kita diberkatin banyak Nanti kita gak siap Iya Dulunya rajin Beribadah Rajin gereja Pas diberkatin Pas jadi kaya Jadi norak Iya Semua dicobain Semua kenikmatan dunia Yang diluar dari kebenaran Dicobain semua Tuhan itu alfa dan omega Dia tahu yang terawal Dan yang terkemudian Artinya apa Kita di tengah jalan Tuhan tuh udah tahu Di agaris akhirnya seperti apa Oke Makanya gak semua Diciptakan orang kaya raya Karena kenapa Ada banyak orang jatuh Karena kaya raya kok Iya Tentang kapasitas hati Tapi ada juga yang diberkatin kaya raya Karena dia bisa jadi Surah berkat buat banyak orang Dia bisa blessing orang Dia bisa impactful Buat orang lain gitu Jadi Makanya yang paling utama adalah Bukan kejar itunya Tapi kejar kapasitas hati kita Kejar kapasitas hati kita Supaya Tuhan tahu Oh ini orang mampu Untuk diberkati Wah Mantap banget nih Pastor Cuma kalau ngomong-ngomong Soal kekayaan Soal berkat nih Mungkin ada juga nih Tiba-tiba saya keingat Ada pertanyaan-pertanyaan Netizen Atau enggak Ada ungkapan-ungkapan Netizen Itu yang tidak Menurut saya Mungkin Pastor bisa menjawab Oke Apa nih Biasanya itu Kalau kita bicara gereja ya Pastor ya Ya mohon maaf Pastor ya Kadang kita ngelit gereja itu Orang suka menyamakan Gereja itu sama dengan bisnis gitu Oke Apalagi gereja yang udah besar-besar sekali gitu Karena kan memang Kadang-kadang ada beberapa konflik gitu ya Dan kadang ada juga Potongan-potongan video TikTok Yang ibaratnya tuh Jadi satu sisi Jadi salah kapra gitu Oke Apalagi tentang namanya perpuluhan Oke Wah ini saya tahu Ini topik-topik yang sangat-sangat Sensitif nih Pastor ya Nah cuma kalau boleh tahu Dari pandangan Pastor sendiri Mengenai perpuluhan gimana Kan katanya perpuluhan tuh Hanya bikin kaya pendeta Hanya bikin kaya gereja Sedangkan orang-orang di luar sana Ya kita ngapain perpuluhan Kan kita bisa Kasih ke mereka sendiri Tata melalui perpuluhan Oke Oke Karena kalau Saya kan kami Saya dari gereja Tiberias Indonesia ya Ya Jadi memang kami Para hamba Tuhan Kami dilarang untuk mengkotbakan tentang Perpuluhan Karena perpuluhan Karena kenapa? Karena perpuluhan itu Berbicara tentang sikap hati Sikap hati Kalau kita berbaca tentang perpuluhan Tentang persepuluhan Memang kan di perjanjian lama Sudah dibahas Ya Waktu Tuhan Yesus juga disampaikan Orang Farisi Orang Farisi mau menjebak Tuhan Yesus kan Ya Orang banyak ditanya Apa yang harus dilakukan dengan pajak Kepada Kaisar Ya Tapi kalau Tuhan bilang Apa yang kau wajib Berikan kepada Kaisar Berikan kepada Kaisar Apa yang kau wajib Berikan kepada Allah Berikan kepada Allah Ya Tapi saat kita lihat Konsep dimana saat Tuhan Yesus Di dalam rumah ibadah Dilihat ada seorang yang datang Yang kaya raya Dia memberi banyak Dia memberi banyak Namun ada seorang janda yang kekurangan Dia memberikan sepertiga Dari apa yang mereka Apa yang dia punya Ya Suma sedikit yang dia Yang dia berikan Orang-orang mengolok-olok dia Karena persembahan sedikit Namun ternyata Tuhan Mengindahkan persembahan yang itu Artinya apa? Persembahan itu bukan berbicara Tentang nominal Ya Tentang sikap hati Tentang sikap hati Kalau kita memberi Contoh kita mau memberkatin orang Kita mau memberi orang Kita kasih Tapi kita Mohon maaf ya Cuma buat kontenan doang misalnya Iya betul Mohon maaf Setuju Buat kontenan doang Atau kita kasih Cuma supaya kita Katan baik aja Di depan mata orang Ya gak ada gunanya Gak ada gunanya Itu bukan persembahan yang benar Di hadapan Tuhan Tapi saat kita memberi Tanpa orang lain perlu tahu Cuma Saya dan Tuhan yang tahu Meskipun dalam kekurangan Dalam kekurangan Jadi makanya Perpuluhan berbicara tentang Sikap hati kita Sikap hati kita Kita memberi Mohon maaf ya 10%, 20%, 90% Tapi kalau tujuannya Cuma untuk Kemegahan diri kita Yang gak ada gunanya Iya betul Oh berarti Ibaratnya Kalau dari Krija Tiberi sendiri Emang udah menginfokan Dari awal Pedeta gak boleh Ngomong soal perpuluhan Kalau melakukan hal tersebut Gimana Pasti akan diberikan teguran Atau diarahkan Jangan Karena Itu kan memang Bicara tentang sikap hati Kita gak bisa memaksakan orang Untuk memberi Tapi kalau dia memberi Tapi dia Apa namanya Memberi tapi gak sepenuh hati Kan jadi gak berkat juga Iya Gak berkah kan Contoh ada orang yang Datang ke kita Minta blessing sama kita Kita blessing Tapi kita Belakangnya kita ngedumel Belakangnya kita ngomong-ngomongin Kan gak jadi berkat Gak ada gunanya Jadi memang Baiknya gimana Kalau orang Mengasihi Tuhan Gak perlu diajarin Bagaimana cara memberi Karena ngerti caranya memberi Iya Dia bahkan Ngerti lah semuanya Gak perlu lu kasih tau Gue udah bisa lah Gitu ya Oke Kita bicara Bisnis ya Pastor Oke Tadi saya tempat denger Pastornya kan ibarat Selain dari pendeta Ada juga pekerjaan Berarti Pastornya Di luar pendeta ya Kalau boleh tau Pekerjaannya apa Pastor? Ya saya tuh Memang kalau itu orang Ketemu saya Saya selalu ditanya Kesibukannya apa Saya selalu bilang Saya hamba Tuhan Saya hamba Tuhan Jadi belum ada yang tau nih Pastor? Mungkin ada yang tau Ada yang gak tau ya Oh iya Sebenarnya saya hamba Tuhan Selagi besar gak tau lah ya Sebenarnya saya hamba Tuhan Tapi saya punya kejadian sampingan Sampingan saya Saya kerja di sebuah perusahaan Saya megang beberapa Perusahaan juga Oh gitu Tapi kan memang Kalau kita berbicara tentang Pelayanan dan hamba Tuhan kan Bukan hanya berbicara Pelayanan di mimbar kan Itu kan sebab Kalau pelayanan di mimbar Hanya kegiatan agamawi Tapi pelayanan kita sesungguhnya Adalah kita di marketplace Kita dalam keluarga Kita dalam pertemanan Dalam kuliah Itulah ladang pelayanan kita Dalam berbagai aspek Betul Jadi saya anggap Pekerjaan yang saya jalani hari ini Bagian dari saya pelayanan Bagian dari usaha yang saya jalani hari ini Bagian dari pelayanan saya Oke Kalau misalnya ada orang Ngomong kayak gini Pendeta boleh gak sih berbisnis? Oke Kalau pantangan pasur gimana? Berbisnis itu Asal begini Saya pernah diberkati sama Seorang Seseorang mentor saya Dia bilang begini Apa perbedaannya Pendeta dengan Bisnismen? Perbedaannya pendeta dengan bisnismen? Oke Sama-sama bisa jadi baik Apa artinya? Pendeta memberkati Dengan ajaran firman Tuhan Ajaran kebenaran Dan bisnismen dapat memberkati Dengan membuka lapangan pekerjaan Jadi berkat buat rumah tangga orang Buat keuangan orang Jadi sebenarnya sama halnya Tanya boleh atau gak tergantung Orangnya mau kemana? Bener Tergantung profesinya Betul Kita jadi pendeta bisa salah gak? Bisa dosa gak? Karena pendeta loh Bisa Kalau apa? Kalau cari keuntungan buat diri sendiri Memperkaya diri sendiri Setuju Pengusaha bisa gak? Bisa juga Bisa juga Sangat bisa Bisa Sangat bisa Tapi bisa gak jadi berkat? Bisa juga Agar asal usahanya Bukan lapangan pekerjaan buat orang Berkatin orang Blessing orang Raise orang Angkat orang Empowering orang Bisa aja sama aja Setuju banget sih Berarti kalau boleh tau Nanti pastor ke depannya nih Apakah bakal akan jadi Full di pendeta Atau tetap ada di profesional? Pasti saya percaya Tuhan akan menetapkan Langkah-langkah orang Yang hidup berkenan kepadanya Jadi kalau Saya percaya Saya gak tau hari esok Saya gak tau minggu depan Bulan depan Tapi kalau hari ini Saya masih dipercayakan Untuk bekerja Untuk sambil melayani Dan melayani sambil bekerja Akan saya jalani Gimana cara bagi waktunya Pastor? Kan saya dengerkan Tiba resi itu kan Gereja yang full banget ya Bukan hanya bicara hari minggu doang Tiba-tiba mobil Apa? Kalau mobil pendeta Pokoknya hari minggu itu Udah paling sibuk lah ya Dan paling ngebut-ngebut Kesana sini gitu Tapi kita juga bicara Kan Tadi saya denger Selasa sampai Sabtu pun ada Selasa sampai minggu Kita ada ibadah Selasa sampai minggu pun Ada ibadah Dan pastor ada disitu Dan saya ada di beberapa jadwal Ada kalau tengah minggu Dan sab minggu selalu full gitu Nah itu gimana cara bagi waktunya Kalau memang Makanya Gak semua orang terpanggil Punya panggilan yang sama Bukan berarti Setiap pendeta harus punya usaha Atau dan lain sebagainya Ada juga yang dipanggil Full Memang hanya disana Karena kenapa Tuhan tahu kapasitas kita Karena kalau kita mau full Melayani sungguh-sungguh Dan mau full Bekerja usaha dengan sungguh-sungguh Artinya bukan 100% Dibagi dua Karena kenapa Kalau 50-50 bukan sungguh-sungguh namanya Oh iya setuju Ya kan Karena setengah-setengah Jadi bagaimana caranya Kita harus memperlep Mersiapkan diri kita Untuk bayar harga lebih Kita harus memperlebar kapasitas kita Jadi 200% Iya 100% untuk pelayanan 100% untuk kerja dan usaha Jadi gak setengah-setengah Jangan setengah-setengah Jangan setengah-setengah Jadi ntar kalau ada yang mau sambil Kayak saya mau lanjutin kuliah Saya harus mempersiapkan diri saya Untuk memperlebar kapasitas saya lagi 300% 300% Bukan 100% dibagi tiga Jadi ntar gak ada yang maksimal Saya pengen gak maksimal Saya kerja gak maksimal Kuliah saya gak maksimal Jadi pertanyaannya adalah Siap atau enggak Siap atau enggak Iya Ini keren banget nih Pastor Mungkin Pertanyaan seputar ini ya Saya liatnya juga banyak Perdebatan soal ini Terutama orang-orang Kristen Oke Karena mereka suka bilang kayak gini Kita tuh jangan Kerja untuk Kaya gitu lah ya Kita jangan kerja Kita jangan berbisnis Untuk sukses Karena nanti kalau kita Bekerja untuk jadi lebih kaya Jadi lebih sukses Tuhan itu tidak berkenan Karena orang kaya tuh Susah masuk surga Oke Ibaratnya ya Kalau kita bicara Firmat Tuhan Katanya disamakan dengan apa Pastor Ya seperti Susah masuk ke lubang jarum Lubang jarum Ya betul Betul Kalau merupakan yang Pasal sendiri gimana? Memang kita gak bisa pungkiri ya Oke Semakin orang diberkatin Tantangan untuk jatuh dalam Lutusnya itu makin gede Iya Makanya kenapa Mohon maaf ya Orang sering Menjumpai dan dijumpai Tuhan Kalau lagi masa kritis Masa susah Masa miskin Bener Kalau lagi happy-happy Yang lupa ya Kenapa? Karena gak ada pilihan lain Oke Iya kan? Tapi kalau orang kaya Punya pilihan lain Kita punya diberkatin Kita lagi gak Kita lagi gak sehat Kita sakit Kita keluar negeri aja berobat Iya bener Karena kita punya harapan lain Tujuh Punya masalah Kita healing aja Kabur aja dulu Kaburnya kita ke Bali Sebulan kita healing dulu Betul Makanya itu Makanya kenapa Firmat Tuhan bilang Rentan Sulit Namun bukan berarti gak bisa Setuju Bukan berarti gak bisa Makanya Orang itu harus tertanam dulu Dalam Tuhan Supaya kekayaannya Bukan hanya untuk Self-center Bukan hanya untuk Diri saya sendiri Makanya kalau Kita cuma Berpikir hanya untuk Diri kita Semua ini untuk kita Semua ini untuk kita Sama seperti Kalau misalnya Saya gak tau koko Udah pernah ke Israel Belum Belum ya Semoga suatu hari nanti ya Kita ada perjanjian Puji Tuhan udah pernah Tiga kali ya Tiga kali disana Wow Dan disana kan Ibaratnya Saya dapat Terima Terima ke sana ya Ke Holy Land ya Ada disitu Ada satu Danau Tiberias Satu namanya Laut Mati Oke Danau Tiberias itu adalah Danau yang mengairi Seluruh pemukiman Tanah Inspirasi Inspirasi namanya Tiberias juga ya Iya betul Tapi Laut Mati Disana Kita bisa ngambang Disana Karena Kadar-kadar Kadar-kadar Tinggi Kenapa Karena dia tidak Mengairi kemana-mana Dia cuma terima 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 Ngendep Akhirnya apa Tidak ada kehidupan Di dalamnya Tidak ada ikan Tidak ada tumbuhan Semuanya mati Jadi kadang-kadang Kalau kita Terima berkat Simpen semua Gak akan ada kehidupan Setuju Makanya orang yang kaya kan Pasti ujung-ujungnya Kalau Bisa pakai buat pelayanan kok Bisa bikin Bangun sebuah bisnis Membuka lapangan pekerjaan Lebih buat orang Blessing orang Bikin Bikin ekosistem pekerjaan Yang baik Yang kalau orang Di luar sana Marah-marahin Karyawan sembarangan Kita bisa Enggak kok Kita bisa membangun Kita bisa Empowering mereka Atau jadi Pebisnis-pebisnis Yang baru Kan kayak Contoh Koko yang koko lakukan Bikin buku Untuk jadi berkat Itu kan bagian dari pelayanan Setuju Wah luar biasa banget Berarti Ibaratnya bukan Orang kaya Susah masuk surga Tapi ketika dia kaya Dia alokasikan Uangnya Usahanya tuh Ke bidang apa Dan apakah Kira-kira bidang itu Memberkati banyak orang Atau tidak Betul Betul ya Pastor ya Oke ya Jadi jangan Jangan berpikir Wah saya susah nih Gak mau jadi kaya nih Gara-gara saya itu Kalau jadi kaya Saya masuk teraka Enggak juga dong Enggak dong Iya setuju Karena Tuhan mau ngeberkatin kita kok Asal kita siap Karena yang paling penting adalah Keselamatan jiwa kita kan Iya Kalau Tuhan kasih kita kaya Tapi kita jadi gak selamat Ya lebih Gak usah gitu Iya Tapi kalau kita bisa kok Ternyata ada yang diberkati Kaya raya Tapi bisa jadi berkati Juga luar biasa Dampaknya Karena kita akan bisa lebih Punya peluru banyak Untuk ngeberkatin orang lain Kalau kita juga diberkatin Oke That's why Mereka kenapa saya pengen Saya punya panggilan Saya pengen full melayani Saya pengen full bekerja Oke Karena saya punya peluru itu Untuk ngeberkatin orang Oke luar biasa banget Pastor Satu pertanyaan terakhir nih Pastor Supaya bisnis Kan banyak juga nih Saya denger Orang-orang di luar sana itu Gak suka orang Kristen Karena suka ngomong kayak gini Pastor Udah lah Gak usah kerja-kerja keras Burung di udara aja Tuhan pelihara Santai aja Nanti juga Tuhan kasih gitu Oke Satu sisi positifnya itu iman loh Bener gak Pastor ya Kita percaya Kita percaya bahwa segala sesuatu itu Dimudahkan Segala sesuatu itu Mendatangkan kebaikan gitu Oke Cuma kalau dari pandangan Pastor sendiri Gimana? Karena kalau kita bicara negatifnya Menjadikan orang jadi malas Iya betul Makanya firman Tuhan itu Sebenarnya Kenapa para hamba Tuhan Pendeta Diarahkan untuk kuliah teologi Supaya kita tidak ambil Comot ayat dengan sembarangan Oh Kan kalau kita ngomong tentang Burung di udara dipelihara Bunga bakung di ladang dipelihara Itu tentang Supaya kita gak khawatir Oh Iya kan? Oke Tapi firman Tuhan juga ada bilang Pergilah kepada semut Dan perhatikanlah tingkahnya Maka firman Tuhan bilang Jangan makan kalau kita gak kerja Oke Bahkan kalau kita berkaca lagi Dari kejadian saat Adam jatuh ke dalam dosa Iya Kita pria Kita di Kena hukum Kena kutuk Kita akan bekerja secara keras Iya Mau gak mau Mau gak mau Namun Tapi firman Tuhan bilang Tapi jangan khawatir Tetap dipelihara Tetap dipelihara Tapi firman Tuhan bilang Tetap bekerja Tetap bekerja Iya Tetap bekerja Oke Ini jangan salah kapra Bukan berarti Oh berarti kalau Tuhan akan pelihara Berarti gak usah bekerja dong Atau kalau misalnya Kalau Tuhan udah kutuk Berarti kita harus bekerja keras dong Enggak gak Jadi konsep itu Kita harus baca firman dengan full Supaya kita gak salah Penaksiran Maksudnya artinya Kalau kita kerja Kita jangan pikirin hal yang di luar kendali kita Apa sih artinya Kita bekerja hari ini nih Kita jangan pikirin 10 tahun kita jadi apa ya Ya Firman Tuhan bilang Bunga burung di udara dipelihara Bunga bakung di ladang Tuhan Bicantik Perindah Jadi jangan khawatir tentang itu Oke Fokus sama yang hari ini Karena ada yang di dalam kendali kita Ada yang di luar kendali kita Setuju Amin Pastor Luar biasa Ini jawaban ini nih Singkat Padat jelas Dan gue yakin nih Bakal kena banget di tempat-tempat ya Jangan gak kerja ya Harus kerja dong Kita lihat sebut Jangan makan Kita firman Tuhan Kalau gak kerja Oke Pastor ada gak Untuk penutup Pasangan-pasangan yang kira-kira Mau dibagian buat Anak-anak muda nih Pastor Anak-anak muda tuh Rentan banget Beralasan anak muda masih muda Bertobatan nanti aja Oke Menurut saya Kalau bisa bertobat hari ini Kenapa enggak Akan jauh lebih berdampak Akan jauh lebih happy Akan jauh lebih bersuka cita Kalau kita jaga hidup mulai hari-hari ini Oke Jadi Memang hidup hanya sekali Pakailah untuk mempermuliakan nama Tuhan Oke Hidup hanya sekali Pakailah untuk mempermuliakan nama Tuhan Amin Oke amin Thank you Pastor ya Thank you so much Sangat-sangat memberkati Dan gue yakin sangat-sangat Berdampak positif Bagi banyak orang Oke Sampai ketemu di RP Podcast Nanti Teman-teman yang mungkin Butuh Terima konseling Pastor Pasti ya Amin Pasti gue yakin nih Banyak teman-teman Yang ibaratnya tuh Butuh dikuatkan Teman-teman Pastor Pastor Boleh tau gak lagu Favorit Pastor dengan Melita Oh oke Mungkin ada satu lagu yang Kita pernah Pake untuk penyembahan bareng Di rumah waktu itu ya Di rumahnya Melita Oke Terus lagi dateng ke rumahnya Terus Melita buka piano Kita flowing-flowing Kayak-kayaknya penyembahan Iya Oh Boleh tau? Boleh 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 nyanyiin Oh gitu Oke Boleh boleh Bapakku Yang Mbak Sangat Ku Cinta Kasihmu Padaku Semakin Nyata Ku Rasakan Kau Lah Bapakku Yang Baik Penuh Runia Ku Bersyukur Selalu Kepadamu